Raja Pedang, Jilip 17 Bengsan menarik napas panjang Sebetulnya dia keberatan untuk kembali karena takut kalau-kalau dia akan mendapat marah Tetapi dia tidak tega pula kalau harus membiarkan kedua orang nona ini kembali berdua saja Bagaimana nanti apabila Tio Buwe tergelincir seperti tadi? Bagaimana kalau kaki Kuahang digegit lintah lagi seperti tadi? Jika sampai seberang di antara dua orang nona ini terkena selaka, bukankah tanggung jawabnya akan lebih besar pula dan lebih berat? Baiklah, akhirnya dia berkata Mari kita kembali Dah kemudian menggandeng tangan kedua orang nona cilik itu yang tidak menolak Sambil bergandeng tangan, Bengsan di tengah-tengah, tiga orang anak itu menyeberang dan kembali ke tempat tadi Ayah! Tunggulah, kami kembali ke sana Kuahang berteriak keras-keras ke arah tepi rawa Mendadak mereka melihat lampu penerangan dipasang di tepi rawa itu sehingga semakin mudahlah bagi mereka karena sekarang tempat yang dituju kelihatan nyata Setelah dekat tepi rawa, dengan heran mereka melihat Hoasan Siaeng lengkap bersama Lian Bu Tojin Tokoh-tokoh Hoasan ini bersama Soe Kian Bisi penculik, serta seorang Hwasyo tinggi besar dan beberapa orang Panglima Mongol Bagaimana mereka bisa rukun seperti itu setelah Soe Kian Bisi menculik mereka? Kuahang dan Tio Buwe terheran, akan tetapi juga girang sekali Setelah tiba di tempat dangkal, mereka berlari meninggalkan Bengsan untuk menjumpai ayah masing-masing Pakaian mereka, bahkan muka mereka kotor berlumpur Apalagi Bengsan Ketika anak ini tiba di tempat dangkal, baru dia melihat bahwa lebih dari tujuh ekor lintah menempel di tubuhnya, di kaki kanan-kiri dan di paha dan perut Ia marah sekali dan andai kata mukanya tidak berlumpur, tentu muka itu akan kelihatan merah La cepat mengerahkan hawa di tubuhnya dan seketika itu lintah-lintah itu bergelimpangan, terlepas dari tubuhnya dalam keadaan mati Tak ada seorang pun memperhatikan hal ini karena lintah-lintah yang penuh lumpur itu pun tidak kentara Keparat, berani kau mengganggu nona-nona tawananku Mendadak So Kian Bisi meloncat dan sebelum lain orang dapat mencegahnya Putra pangeran ini sudah menjambak rambut Bengsan dan diseretnya ke pinggir rawa sambil dipukulinya sekehendak hatinya Bengsan marah sekali, akan tetapi ketika merasa betapa pukulan orang itu mengandung hawa panas Dia cepat-cepat mengerahkan tenaga dalamnya dan menggunakan tenaga im untuk melawannya Pada saat itu, Kuahong dan Tio Buwe sudah meloncat dan menerjang So Kian Bisi sambil berteriak-teriak Jangan pukul Bengsan bentak Kuahong Kau yang jahat menculik kami, dia penolong kami bentak Tio Buwe Menghadapi serabuan dua orang nona cilik yang hendak membalas dendam ini So Kian Bisi tentu saja tidak takut Namun dia merasa tidak enak sendiri untuk melayani anak-anak kecil Maka setelah sekali lagi memukulkan tangannya ke arah dada Bengsan Dia lantas meloncat mundur Bleh, pukulan itu keras sekali Bengsan sampai terpental ke belakang Akan tetapi dia tidak terluka Dia adalah Kacung Hoa San Pai Tidak boleh diganggu orang luar Tiba-tiba Lian Bu Tojin berkata dengan suaranya yang berpengaruh Mula-mula kakek ini marah sekali kepada Bengsan yang dianggapnya lancang sekali Pertama, lancang karena berani meninggalkan puncak Hoa San Kedua, lancang karena berani mencoba-coba menolong dua orang cucu muridnya Sehingga hal ini mendatangkan malu kepadanya Masa kedua cucu muridnya harus ditolong oleh seorang Kacungnya? Padahal di situ ada Hoa San Sieng lengkap dan ada dia pula Maka ketika tadi melihat Bengsan dipukuli Kakek ini diam saja dengan keputusan hati akan diobati kelak kalau terluka Akan tetapi ketika melihat betapa dua orang cucu muridnya menyerbu Kakek ini baru ingat bahwa betapapun juga Bengsan sudah berjasa dan memperlihatkan peribudi yang baik dalam usahanya menolong Tanpa memperhitungkan bahaya untuk diri sendiri yang tiada kepandaian Maka dia kemudian mengeluarkan kata-kata itu untuk mencegah pihak Mongol Menyerang Bengsan Lian Bu Tojin kemudian memberi tanda kepada murid-muridnya Untuk pergi meninggalkan tempat itu Juga Bengsan berjalan di sebelah belakang sambil menundukkan mukanya Apalagi Hoa San Sieng atau dua orang gadis cilik itu Bahkan Lian Bu Tojin sendiri tidak tahu betapa sepergi mereka Sou Kian Bi terguling roboh dan muntah-muntah darah Mukanya berubah kehijauan seperti orang keracunan Tentu saja keadaan di situ segera menjadi geger S.W.I. Lek Ho Siang segera memeriksa dan Hoa Siu tua ini terkejut setengah mati Ternyata bahwa putra pangeran itu telah menderita luka dalam yang cukup hebat juga Cepat dia memberi pengobatan dan tak habis heran bagaimana Sou Kian Bi bisa menderita luka seperti ini Setelah putra pangeran itu semingguh tiga hari kemudian S.W.I. Lek Ho Siang lalu minta penjelasan Siapakah yang membukaimu? Sou Kian Bi sendiri juga tidak mengerti Aku tidak bertempur dengan siapapun juga Hanya kupukul dada anak kotor itu Ah, benar dia Aku sudah merasa aneh sekali mengapa ketika aku memukul dadanya Aku merasa seakan-akan memukul benda yang lunak sekali dan terasa sakit pada dadaku Tai Lek Sin S.W.I. Lek Ho Siang menggeleng-gelengkan kepalanya Tidak mungkin Anak itu kelihatannya tidak tahu apa-apa Lagi pula dia hanya kacung di Hoa San Pai Masa bisa memiliki kepandayan yang tinggi seperti itu Aneh sekali Betul, lo suhu Aku ingat sekarang Anak itu tentu mempunyai sesuatu yang luar biasa Siapa tahu kalau-kalau dia sudah menerima warisan kepandayan dari Lian Bu To Jin Dia kacungnya, bukan? Siapa tahu diam-diam kakek To Subau itu menurunkan ilmunya Mungkin, akan tetapi tetap saja aneh Ho Siu itu merenung karena dia teringat akan murid angkatnya yang ditinggalkan di kelenteng Muridnya itu biarpun hanya seorang anak perempuan Namun juga memiliki bakat yang luar biasa dalam ilmu silat Apakah anak laki-laki kotor itu sedemikian baik bakatnya Sehingga sekecil itu sudah menyimpan tenaga dalam yang mampu menangkis pukulan So Kiandi bahkan melukainya? Agaknya tak mungkin Lima bulan telah lewat sejak Kunlun Sen Hengte berjanji hendak mengunjungi Ho Asan Siang di puncak Ho Asan Kini Ho Asan Siang sudah berkumpul di puncak gunung Ho Asan Setiap hari menanti kedatangan tiga orang murid Kunlun Pai, terutama Kue E Sin, dengan hati tak sabar lagi Sesudah melihat Beng San, Kuatin Song segera mengenalinya sebagai bocah aneh yang pernah dia jumpai dahulu di tengah hutan Janganlah segera memberitahukan hal ini kepada adik-adik seperguruannya, juga kepada suhunya dan menyatakan kecurigaannya Sekarang ini zamannya sedang kacau balau, banyak terjadi fitnah dan musul rahasia di sekeliling kita Siapa tahu kalau-kalau anak ini seorang matu-matu yang sengaja dilepas oleh pihak lawan untuk menyelidiki keadaan kita Demikian kata-katanya dan adik-adik seperguruannya membenarkan wawasan ini Hanya Lian Bu Tojin yang tidak setuju di dalam hatinya karena adanya surat pengenal dari Lotong So Wali Tiba-tiba berpikir sampai di sini, ketika teringat kepada Lotong So Wali, sekaligus kakek ini teringat pula kepada Sou Kiandi Dua orang si So Wali itu apakah tidak ada hubungan apa-apa? Sou Kiandi dihormati Panglima-Panglima Mongol, sedangkan dia tahu benar bahwa Lotong So Wali berasal dari keluarga bangsawan Mongol pula Ahaha, jangan-jangan benar kecurigaan muridnya yang tertua, siapa tahu kalau-kalau antara Beng San dan Sou Kiandi memang ada permainan sandiwara Kakek ini mengerutkan keningnya Besar sekali kemungkinannya Beng San tidak mengerti ilmu silat, akan tetapi kenapa ketika dipukul oleh Sou Kiandi tidak terluka? Bukankah itu menandakan bahwa Sou Kiandi hanya pura-pura memukul saja? Ataukah Beng San yang tahu akan ilmu silat akan tetapi sengaja berpura-pura tidak tahu? Ucapanmu berdasar juga, Tim Siong Akan tetapi tanpa bukti tak mungkin kita menuduh Beng San yang bukan-bukan Dia hanya seorang anak kecil, kita lihat-lihat sajalah Kalau betul dia kaki tangan orang jahat, dia bisa berbuat apa terhadap kita? Demikian kakek ketua Hoa San Pai ini berkata Selanjutnya kakek ini kemudian memanggil Beng San dan memesan kepada anak itu Agar supaya jangan mencampuri lagi urusan luar dan selalu berada di dalam kelenteng Serta melakukan tugas pekerjaannya baik-baik Hari yang dinanti-nantikan dengan hati berdebar tiba juga Pada suatu hari, saat matahari belum naik tinggi benar Seorang Tosu berlari-lari melaporkan bahwa Kun Lun Sem Heng Teh sudah datang mendaki puncak Hoa San Karena urusan yang dihadapi adalah urusan besar dan karena tidak ingin melihat murid-muridnya berlaku lancang Lian Bu To Jin sendiri berkenan menerima kedatangan tiga orang jago dari Kun Lun Pai itu Lian Bu To Jin dengan diikuti oleh empat orang muridnya melakukan penyambutan di luar tempat kediamannya Di halaman depan yang bersih dan lapang Halaman yang dikelilingi pohon-pohon besar Amat sejuk dan enak untuk dijadikan tempat perundingan soal yang amat pelik dan penting itu Kun Lun Sem Heng Teh datang berjalan dengan langkah tegap Kue E Sin kelihatan tampan akan tetapi mukanya putih sekali seperti pucat Pedangnya tergantung diinggang kirilah berjalan di tengah-tengah diapit oleh Bun Si Teng dan Bun Si Leong Bun Si Teng yang tinggi besar dan gagah itu benar-benar menarik perhatian Pedangnya diinggang dan busurnya terselip di sebelah kanan Bun Si Leong yang bermuka hitam itu berjalan dengan langkah tegap Mukanya berseri dan matanya yang bersinar-sinar seperti orang sedang gembira Mukanya lebih menunjukkan kegembiraan seorang yang sedang pelesir daripada kesungguhan seorang menghadapi urusan besar Sepasang senjatanya, golok dan pedang, tergantung di kanan-kiri Dari jauh tiga orang gagah itu sudah mengangkat tangan memberi hormat Mereka agak tercengang, akan tetapi juga bangga pada saat melihat bahwa ketua Hoa San E sendiri menyambut kedatangan mereka Ketika bertebu pandang dengan tunangannya dan melihat sepasang metel Tunangannya itu berapi-api tetapi berlinangan air metel Kue E Sin merasa hatinya seperti tertusuk Dia sudah mendengar dari para suhengnya bahwa ayah tunangannya itu terbunuh orang dan si nona menyangka bahwa dialah yang membunuhnya Kepanasan hatinya ketika menyaksikan tunangannya menangis di dada Kuatins Yong Dahulu itu menjadi dingin karena sekarang dia dapat menduga bahwa nona itu sedang berduka hatinya Dan dihibur oleh Kuatins Yong lah merasa menyesal sekali telah terburu nafsu Juga diadiam dia merasa malu sekali kalau teringat akan hubungannya dengan Choa Kim Lee si cantik jelita Kami bertiga saudara jauh-jauh sengaja datang memenuhi janji kami terhadap Hoa San Siang Tidak nyana bahwa Hoa San Siang Bun Jin, ketua, juga sudah turut menyambut Sungguh telah membuat lelah pada orang tua yang terhormat Kata Bun Si Teng mewakili rombongannya Kun Lun Sem Heng Tek ini datang, itulah bagus Memang murid Pek Gan Siansu terkenal gagah dan takkan mungkir janji Juga adil dan jujur Pintu orang tua hanya menjadi saksi saja dalam urusan ini Harap kalian bertiga berurusan dengan murid-murid pintu secara langsung Kakek ini lalu melangkah ke pinggir Membiarkan tiga orang jago Kun Lun itu menghadapi empat orang muridnya Kua Tin Siang mewakili rombongannya melangkah maju Ia mengangkat tangan memberi hormat Kami merasa lega sekali bahwa ternyata Kun Lun Sem Heng Tek memenuhi janji Dan penjahat Kue E Sin sudah diajak pula datang ke sini untuk menebus dosa Bun Si Teng tersenyum sedangkan Kue E Sin menjadi makin pucat mukanya Harap Hoa Sanit Kiam suka bersabar dan jangan datang-datang suteku dijatuhi fitnah yang bukan-bukan Sebelumnya aku sendiri sudah memeriksa sutek dan ternyata bahwa semua yang dituduhkan kepada Kue E Sute hanyalah fitnah kosong belaka Kue E Sute tak pernah melakukan pembunuhan terhadap wayah Kiam yang culim Sian Hwa Seperti telah kalian katakan, kata Bun Si Teng, senyumnya mengeras Kue E Sin mengangguk-angguk membenarkan ucapan suhemnya Lidah memang tak bertulang tiba-tiba Sian Hwa membentak, dia tidak dapat menahan kemarahannya lagi Tidak ada pencuri yang mengaku dan menyangka adalah pekerjaan yang paling mudah Akan tetapi aku tidak sudi menjatuhkan fitnah kepada siapapun juga Bukti-bukti jelas menunjukkan bahwa ayahku telah dibunuh secara pengecut oleh pukulan pelek Jiu dan paku pek Lianting Di samping ini masih ada saksi utama, yaitu amarhum ayahku sendiri Kue E Sin makin pucat mendengar kata-kata dan melihat sikap tunangannya itu Biarlah aku bersumpah disaksikan oleh langit dan bumi Kalau aku membunuh ayahmu, Tian semoga menghukumku dengan kematian yang mengerikan seru Kue E Sin dengan muka pucat dan suara lemah Kuatin Siung tertawa mengejek Urusan pembunuhan sekeji dan sebesar ini mana bisa diselesaikan dengan segala macam sumpah? Sumoy, agar persoalannya bisa dibicarakan dari awalnya Harap kau ulangi lagi ceritamu tentang kematian ayahmu Dengan lantang siang HWA mengisahkan kembali semua yang dialami ayahnya dan dia sendiri Matanya tajam menantang Kue E Sin yang tunduk dan muka pemuda ini sebentar merah sebentar pucat Akan tetapi ketika dia menceritakan bagian ayahnya yang terluka dan meninggalkan kesaksian terakhir bahwa yang membunuhnya adalah Kue E Sin dan perempuan Pek Lian Pai Sian HWA tak dapat menahan air matanya yang mengucur deras Setelah selesai menuturkan semua ini, ia menggerakkan tangannya dan Seraat pedangnya yang sepasang itu sudah tercabut di kedua tangan Ayah terbunuh secara keji Kalau penasaran ini tidak dibalas, aku Lim Sian HWA tidak mau hidup lagi di muka bumi Kue E Sin hanya mengangkat muka dan memandang sedih, tapi sama sekali dia tidak mengeluarkan pedangnya Bun Si Teng melangkah maju dan berkata, suaranya mengandung ejokan Bagus! Apa Hoa San Pai hendak menghukum orang tanpa memberikan kesempatan memelah diri dan tanpa bukti-bukti yang sah dan saksi-saksi yang masih hidup? Sudah terang Jahanam Kue E Sin ini pembunuh ayahku, aku harus membalas dendam bentak Sian HWA Enak saja orang bicara Andai kata Kue E Sute segan untuk melawan, apakah kami akan mendiamkan saja orang membunuh Sute kami tanpa dosa Bun Si Teng meraba gagang pedangnya, siap melawan Juga Bun Si Lilong meraba gagang golok dan pedangnya Pendeknya, kakak beradik si Bun ini tidak nanti akan membiarkan Sute mereka dibunuh orang begitu saja Mereka kini datang justru untuk membuktikan kebersihan diri Kue E Sin, bukan untuk mengantar Sute mereka dihukum bunuh Manusia kun lun sombong Sudah terang bahwa Jahanam Sikwe E Men gila dengan perempuan jalan dan telah bersekongkol membunuh ayah Sumoy, masih hendak dibela? Kalau memang begitu, sudah kewajiban orang-orang gagah untuk membasmi gerombolan orang jahat Tio Wanit sudah mengeluarkan pedangnya dan meloncat maju Keparat, siapa takut kepada Bu Eng Kiam Bentak Bun Si Lilong? Dengan amarah yang luap-luap, Sian Hwa sudah berhadapan dengan Bun Si Teng, sedangkan Tio Wanit sudah saling gelotot dengan Bun Si Lilong Pertempuran agaknya tidak akan dapat dicegah lagi Tewa Su Heng, Ji Su Heng, jangan, ah, Siaw Te yang menjadi gara-gara semua ini, Jiwi Su Heng, simpanlah pedangmu Kue E Sin bicara dengan suara yang mengandung isak tertahan Kua Tin Su Heng juga maju menahan dua orang adik seperguruannya yang hendak turun tangan itu Ji Su Heng, sumoy, tahan dulu senjata kalian Tidak semestinya kalau urusan ini harus diakhiri dengan pertempuran tanpa sebab-sebab yang jelas Kita berpegang kepada keadilan dan kebenaran, maka seharusnya kita juga memberi kesempatan kepada Kue E Sin untuk memeladiri dan memberi keterangan-keterangan Biarpun sedang marah sekali, Tio Wanit dan Lim Sian Hwa terpaksa mundur juga ketika ditahan oleh Tewa Su Heng mereka ini Kue E Sin kata Kua Tin Su Heng dengan suara keras dan tegas Sudah kau dengar baik semua keterangan sumoy ku yang menuduhmu sebagai pembunuh ayahnya Dan sudah mengadakan persekongkolan dengan perempuan jahat dari Pek Lian Pai? Lalu bagaimana jawabmu? Kalau memang kau melakukan hal itu, bagaimana tanggung jawabmu dan apabila kau tidak melakukan, bagaimana pula keterangan pembaanmu? Ingat, sudah jelas bahwa sebelum meninggal dunia, ayah sumoy terang-terangan menyatakan bahwa kau dan seorang perempuan yang menyerang dan melukainya Muka Kue E Sin pucat sekali, kedua matanya agak basah dan merah menahan air matu yang hendak mengucur Dia maklum bahwa dirinya kena fitnah Tentu saja dia percaya bahwa Hoa San Siang takkan mau memfitnahnya kalau tidak ada nasarnya Dia tahu bahwa dia sudah difitnah oleh orang-orang yang memusuhinya, entah siapa orang-orang itu Bagaimana dia harus menjawab? Hoa San Siang, katanya, tidak berani langsung kepada Sian Hwa Apa yang harus ku katakan lagi? Aku sudah bersumpah bahwa aku sama sekali tidak merasa melakukan pembunuhan terhadap ayah nonalim Sian Hwa Sebagai orang termuda dari Kun Lun Sen Heng Te, aku selamanya tak pernah membohong Aku tidak melakukan pembunuhan itu dan kalian percaya atau tidak, terserah Aku hanya mengharapkan kebijaksanaan dan keadilan dari Hoa San Siang Bun Jin Lah menjurah ke arah Lian Bu To Jin yang semenjak tadi berdiri di pinggiran sambil menundukan mukanya Hoa San Siang Kua Tin Siang tertawa lirih Hahaha, lagi-lagi Kue E Sin yang dijuluki orang Pelek Ji Yu Orang termuda dari Kun Lun Sen Heng Te yang terkenal gagah perkasa Lari bersembunyi di balik sumpah-sumpahnya Orang Si Kue E, tidak perlu bersumpah keras-keras Sebaliknya kau menjawab pertanyaan-pertanyaanku agar jelas Kue E Sin sebetulnya mendongkol sekali menyaksikan sikap Hoa San Siang yang amat menghinanya Akan tetapi dia tidak ingin melihat persoalan ini menjadi semakin panas Maka dia menjawab tenang Tanyalah, Hoa Sanit Kiam, aku akan menjawab Awal mula terjadinya urusan ini, Ayah Sumoy, Lim Lopek Melihat kau bersama seorang perempuan muda cantik berpelesir di telagapok yang sehingga menimbulkan marahnya Betulkah pada waktu itu kau memang berpelesir bersama seorang perempuan cantik dari Pek Lian Pai di telagapok yang? Wajah Kue E Sin menjadi merah sekali Lalu pucat dan merah lagi lah menundukkan muka Menggigit-gigit bibir dan sampai lama tidak dapat menjawab Semua mata memandang kepadanya, bahkan Lian Bu Tojin yang semenjak tadi tunduk saja Sekarang juga sudah mengerling ke arahnya Apalagi Sian Hwa, gadis ini memandang dengan sepasang mata berapi-api Kue E Sin benar-benar merasa bingung Bagaimana dia harus menjawab? Tidak dapat disangka lagi bahwa dahulu dia telah berpelesir di telagapok yang bersama Chow Akim Li Dan tentu pada saat itu, celaka sekali baginya Ayah Lim Sian Hwa melihat dia bersama Chow Akim Li dan pulang sambil marah-marah Bagaimana dia harus menjawab? Untuk berterus terang mengaku bahwa dia memang berpelesir bersama seorang wanita muda cantik Tentu saja ia amat malu Akan tetapi juga bukan wataknya untuk berbohong Oleh karena berada dalam keadaan yang terjepit inilah Kue E Sin tidak dapat menjawab Hanya menunduk dengan bingung dan malu Kue E Sin, bagaimana jawabannya? Mengapa kau diam saja? Kuatinsuong bertanya dengan nada mengejek Kue E Sute jawablah Jangan diam saja Bunsi Teng juga menegur Sutenya Karena dia amat mendongkol melihat sikap Kuatinsuong Setelah berulang kali menarik napas panjang Baru Kue E Sin bisa menjawab Meski tanpa mengangkat mukanya Memang benar aku berada di Telagapok yang pada beberapa bulan yang lalu Berpelesir bersama seorang perempuan muda cantik anggota Pek Lian Pai Desak Kuatinsuong Bersama seorang teman perempuan Lanjut Kue E Sin Tetapi segera terpotong Siapa dia? Hayo katakan terus terang Bukankah dia itu yang kau ajak membunuh Ayah Sumoy Kuatinsuong Mendesak lagi Penuh hamarah Kue E Sin diam saja Kue E Sute Mengapa kau diam saja? Siapakah perempuan itu Bunsi Teng bertanya Suaranya mengandung kekecewaan Aku tidak bisa bilang dia itu siapa Sudah ku katakan temanku Cukuplah Akan tetapi Dia dan aku tidak bersekongkol membunuh siapapun juga Hah Kuatinsuong sekarang marah sekali Merasa yakin bahwa pemuda ini tentulah pembunuh ayahnya Sian Hwa Kau berpelesir dengan seorang perempuan rendah dari Pek Lian Pai Lalu terlihat oleh calon mertua yang menjadi marah-marah melihat kelakuan calon mantunya yang hina Kau merasa khawatir kalau kalau namamu akan dinodai oleh perbuatan itu Khawatir kalau kalau ayah Sumoy mengabarkan kelakuanmu yang tidak patut Lalu menyusul bersama perempuan rendah itu dan Dan membunuhnya Tidak Kue E Sin berteriak keras Tidak sama sekali Kalau tidak Lekas katakan siapa perempuan jalan itu Sian Hwa juga berteriak marah Pedangnya sudah dicabut lagi Kue E Sin melangkah mundur tiga langkah Wajahnya pucat sekali Bunsi Teng dan Bunsi Leong saling pandang Lalu mereka menghampiri adik seperguruannya Sute, urusan ini bukan urusan remeh Betapapun juga kau harus berani mendatangkan wanita itu untuk menjadi saksi bahwa kau tidak melakukan pembunuhan dan Apakah Su Heng tidak percaya kepadaku? Akulah yang akan melawan orang yang mendakwa kau berbuat jahat Kue E Sute Aku selalu percaya penuh kepadamu Akan tetapi kalau tidak diberi saksi hidup Tentu Hoa San Siang masih penasaran Hahaha Kunlun Sam Hengte benar-benar bagus Tio Wanet menyindir Seorang keadanan perempuan dan melakukan pembunuhan keji Dan kini kakak-kakaknya hendak membela Wah, seperti merasa gagah sendiri saja Kalau perlu, Hoa San Siang sanggup membasmi sampai ke akar-akarnya Bagus sekali Kami Kunlun Sam Hengte Biarpun hanya bertiga, takkan mundur setapak biarpun dikeroyok di sini Bun Si Lielong juga mengeluarkan kata-kata mengejek Kedua pihak lagi-lagi sudah panas Dan apabila mendapat dorongan sedikit saja pasti akan saling gempur Bagaimana, Kue E Sin? Kalau kau hendak menyangkal, kau harus bisa sebutkan nama perempuan yang menjadi kekasihmu itu Yang terlihat oleh Ayah Sumoy Kalau kau tetap menyembunyikan namanya Berarti dia itu betul seorang peklian pai Dan kau bersama dia membunuh Ayah Sumoy Kuatin Siang mendesak Muka Kue E Sin pucat sekali Tak mau dia menodai nama Chau Hakim Li Seorang gadis yang cantik lagi gagah Apalagi yang sudah menjatuhkan hatinya Di lain sudut, hatinya juga merasa sangat kasihan kepada bekas junangannya yang kematian Ayah Terbunuh oleh orang-orang yang agaknya sengaja hendak memfitnahnya Dan semua ini kesalahannya sendiri Andai kata dia tidak tergila-gila kepada Chau Hakim Li Kiranya takkan terjadi hal ini Sekarang dia tidak saja sudah membuat hancur penghidupan Lim Sian Hwa Juga dia merupakan ancaman bagi nama baik Chau Hakim Li Lebih daripada ini malah Sekarang dia menjadi biang kela di pertumpahan darah Biang kela di permusuhan antara Hoa San Pai dan Kun Lun Pai Hal terakhir inilah yang lebih hebat dan menghancurkan hatinya Hoa San Si Eeng akhirnya dia berkata dengan suara keras Sekali lagi aku tekankan bahwa aku tidak membunuh Ayah Non Alim Tapi kalian tidak percaya dan mendesakku membawa bawa nama orang yang tidak berdosa Su Heng sekalian Kun Lun Pai jangan sampai bermusuhan dengan Hoa San Pai Dan semua bahaya permusuhan ini adalah gara-gara tindakan Si Eeng yang bodoh Oleh karena itu, biarlah si Yau temenebus dosa Hei, Hoa San Si Eeng, kalau kalian tidak percaya kepadaku dan ingin melihat Kue E Sin mampus Biarlah kalian puas saat ini dan jangan mereme terembetkan Kun Lun Pai dalam urusan ini Secepat kilat Kue E Sin menggerakkan pedangnya, dibabatkan ke lehernya sendiri Terang Pedang itu terlempar, tubuh Kue E Sin lenyap dan sebagai gantinya disitu menggelinding sebuah kepala orang Siluman betina, jangan lari tiba-tiba saja Lian Bu Tojin berseru dan tubuhnya berkelebat lenyap pula Kuatin Sung dan ketiga orang adik seperguruannya kaget memandang ke arah kepala yang menggelinding tadi Alangkah marahnya hati mereka ketika melihat bahwa kepala itu adalah kepala salah seorang Tosu Hoa San Pai yang entah bagaimana sudah dipenggal dan dilemparkan ke tempat itu Keparat Jahanam orang-orang Kun Lun bentak kuatin siong Orang si bun berdua, sekarang kalian mau bilang apa? Sudah nyata Kue E Sin si keparat bersekongkol dengan orang jahat Buktinya dia ditolong dan bahkan murid Hoa San Pai dibunuh Kalian tentu bukan manusia baik-baik dan ikut sekongkol pula Dengan kemarahan meluap-luap kuatin siong lalu menerjang dua orang saudara bun itu Dibantu oleh Tio Wanit Kui Keng, beserta Lim Sian Hwa Empat orang saudara Hoa San Sieng ini mengamuk dan mengeroyok bun si teng dan bun si leong Kasihan sekali dua orang saudara bun ini Mereka sesungguhnya tidak tahu apa-apa dan tadipun ketika Kue E Sin hendak membunuh diri Mereka sudah tak berdaya Tau-tau Kue E Sin lenyap Kera lenyapnya demikian ajaib sampai tidak terlihat oleh mereka Sudah jelas bahwa Kue E Sin ditolong orang pandai Akan tetapi siapa penolongnya dan kenapa melemparkan kepala seorang Tosu Hoa San Pai Mereka tak dapat membersihkan diri pula Tentu saja orang Hoa San Pai akan menganggap mereka ikut bersekongkol Terpaksa bun si teng dan bun si leong mencabut senjata dan membela diri Akan tetapi oleh karena dikeroyok empat orang dan pihak lawan lebih kuat Di samping itu karena memang mereka tidak dapat berkelahi dengan penuh semangat Karena merasa pihak setengnya bersalah Maka akhirnya bun si teng dan bun si leong terdersat dan menderita luka-luka Namun orang gagah dari Kun Lun Pai ini dengan ilmu silat mereka yang tinggi Masih terus melakukan perlawanan Atau lebih tepat disebut melakukan pembelaan diri yang gigih dan kuat Pada saat itu, Kuahong berlari-larian menuju tempat Beng San bekerja Dengan napas terengah-engah Kuahong menarik tangan Beng San yang sedang menyapu lantai Beng San, marilah lihat Ayah dan semua orang sedang bertengkar dengan orang-orang dari Kun Lun Pai Tentu akan bertempur Kaget sekali hati Beng San Anak ini sudah mendengar dari Tan Ho tentang usaha jahat yang dilakukan Ingko Lian Kaujo yang berjuluk Kim Tau Tianli Untuk memecah belah antara Pek Lian Pai, Hoa San Pai dan Kun Lun Pai Kenapa mereka bertengkar? Apa sebabnya mereka bertempur tanyanya, masih kurang mengacuhkan karena dipikirnya bahwa hal itu bukanlah urusannya Apalagi kalau diingat bahwa apa yang dia dapat lakukan terhadap urusan itu? Kabarnya seorang Kun Lun Pai, tunangan Bibisian, telah membunuh ayah Bibisian Hwa Sekarang dia datang bersama dua orang lagi dan cocok dengan ayah dan semua paman guru Juga Sukong berada di sana Hayo kita lihat Nona Hong, kau lihatlah sendiri Aku dilarang oleh Sukongmu keluar dari sini Kalau aku berani keluar tentu akan mendapat marah pula Beng San melanjutkan pekerjaannya, tak peduli lagi Beng San, mereka sedang ribut-ribut, mana memperhatikan kau? Marilah kau temani aku keluar menonton Beng San menggelengkan kepala dan memandang kepada Kua Hong, mengagumi sinar mati yang demikian tajam namun halus dan indah Nona Hong, mengapakah selalu datang kemudian mengajak aku bercakap-cakap dan bermain Ming? Sudah berapa kali kau dimarahi oleh ayahmu? Lebih baik jika kau seperti anak-anak yang lain, menjauhi aku karena aku hanyalah seorang kacung dan kau dilarang mendekati aku Apa salahnya? Kalau aku suka bermain-main dan bicara denganmu, siapa melarang? Biar ayah marah, biar Sukong mengamuk, aku tidak takut gadis cilik ini membusungkan dada dan kepalanya tegak, matanya bersinar-sinar Beng San memegang tanganku Ah Hong, terharu sekali Nona Hong, kenapa demikian? Amat tidak baik kalau kau dimarahi ayahmu dan sukongmu, mengapa kau begini baik terhadapku seorang kacung, seorang jembel busuk, mengapa sikapmu tidak seperti yang lain yang selalu menghinaku? Untuk beberapa saat sepasang metu darah cilik itu menatap wajah Beng San, lalu berkata lirih, entahlah, aku merasa amat berkasihan kepadamu, Beng San Keduanya hanya berpegang tangan dan saling pandang tanpa mengerti apa yang mereka rasakan Kemudian timbul kenakalan kuahang yang memecahkan hikmat kesunyian itu sambil tertawa Agaknya karenakah seperti bunglon itulah yang membuat aku suka bermain denganmu, hai 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 Kuntilanak Beng San balas memakilah mendongkol kalau dimaki bunglon Kuahang tertawa sambil melepaskan tangannya Pada saat itu tampak Wilok, Tio Ki, dan Tio Buwe berlari-lari Muka mereka agak pucat Mereka sudah bertempur kata Tio Ki terengah-engah Tadi bekas tunangan bibisian HWA itu lenyap secara aneh Seorang supek yang menjadi tosu dibunuh orang, kepalanya dilempar ke depan sukong Sukong mengejar orang jahat Hebat! Tanpa menunggu sampai cerita ini berakhir, kuahang sudah berlari-lari keluar hendak menonton, diikuti oleh tiga orang anak itu Para tosu Hoa San Pai juga kelihatan berlari-lari sambil membawa senjata tajam Keadaan Hoa San Pai kacau balau Setelah ditinggal seorang diri, Beng San termenunglah bisa mendengar suara beradunya senjata tajam Dan telinganya yang sudah memiliki pendengaran luar biasa itu mendengar angin sambaran senjata yang amat mengerikan itu Dia tahu persoalannya Mereka sedang berhantam, saling bunuh tanpa mereka sadari bahwa mereka sedang diadu domba oleh pemerintah Mongol yang menggunakan pihak nggolian kau sebagai kaki tangannya Ah, perlukah orang-orang itu saling membunuh hanya menurutkan nafsu amarah belaka? Saling bunuh karena fitnah, padahal mereka itu adalah saudara-saudara sebangsa sendiri? Tidak mungkin aku mendiamkan saja, menonton orang sebangsa saling bunuh Padahal kedua belah pihak adalah orang-orang gagah yang telah mempunyai nama besar sebagai pendekar-pendekar Beng San kemudian melempar sapunya dan berlari cepat ke tempat pertempuran Lah melihat betapa dua orang laki-laki yang melakukan perlawanan dengan gagah berani telah mandi darah dan terdesak hebat oleh pengeroyokan kuatin Siong, Tioanit, Kui Keng, dan Lim Sian Hwa Di atas tanah tergeletak kepala seorang Tosu Hoa San Pai Keadaan benar-benar amat mengerikan Muda Beng San menduga siapa adanya dua orang gagah itu Mereka tentu orang-orang Kun Lun Pai seperti yang tadi diceritakan oleh Kuah Hong Dia melihat Kuah Hong berdiri agak jauh dengan Tio Bue, agak pucat dan hanya menonton saja Akan tetapi Kuilok dan Tio Ki bertepuk-tepuk dan bersorak kalau dua orang itu terkena sambaran senjata seorang di antara Hoa San Sieng Di dalam hati Beng San timbul rasa penasaran Kenapa mengeroyoklah dapat menilai tingkat enam orang yang bertempur itu Apabila pertempuran dilakukan satu lawan satu, barulah akan seimbang dan ramailah melihat pedang di tangan kuatin Siong dan Lim Sian Hwa Amat berbahaya Sudah beberapa tempat di tubuh kedua orang Kun Lun Pai itu luka-luka Hoa San Sieng, jangan lanjutkan pertempuran Orang-orang Kun Lun tidak bersalah tiba-tiba Beng San tak dapat menahan dirinya lagi Berteriak-teriak dan melompat ke dekat pertempuran Semua orang kaget sekali melihat ini, akan tetapi yang bertempur terus saja bertempur Kuilok dan Tio Ki marah sekali melihat sikap Beng San Mereka berdua ini memang sudah merasa amat iri hati kepada Beng San ketika mendengar pujian Kuahang dan Tio Buwe Betapa Beng San dengan gagah berani telah menyusul dan menolong dua orang darah cilik itu ketika diculik orang Sekarang mereka melihat Beng San berteriak-teriak, mereka mendapat kesempatan untuk melampiaskan kemarahan mereka Dua orang jago cilik ini lalu menerjang maju ke arah Beng San kacung busuk Mau apa kau berteriak-teriak? Hayo kembali ke tempat kerjamu Dua orang jago cilik ini lalu memukuli Beng San, diturut oleh beberapa orang Tosu yang juga tidak suka kepada Beng San Terjadi keanahan ketika dua orang anak dan beberapa orang Tosu ini memukul Beng San Kuilok dan Tio Ki menjerit kesakitan dan tangan kanan mereka patah tulangnya ketika memukul tubuh Beng San Dan para Tosu yang memukulnya kurang keras juga berjingkrak kesakitan karena tangan mereka sudah menjadi merah bagaikan terbakar dan bengkak-bengkak Tanpa mempedulikan mereka semua, Beng San langsung berjalan menuju ke gelanggang pertempuran Dua orang saudara bung itu sudah roboh bermandikan darah dan Beng San menubruk mereka sambil berseru Mereka tidak bersalah, ah, pertumpahan darah terjadi hanya karena fitnah Alangkah bodohnya, bermata tetapi seperti buta dengan sedih Beng San mengusapi darah yang mengucur keluar dari dada Bun Si Teng dan Bun Si Leong Dua orang pendekar gagah harus melepaskan nyawa hanya karena menurutkan nafsu belaka, hanya karena fitnah Bun Si Teng dan Bun Si Leong belum tewas, akan tetapi mereka sudah terluka parah dan hanya berkat jiwa mereka yang gagah perkasa saja yang membuat mereka roboh tanpa mengeluarkan keluhan sakit sedikit pun juga Melihat sikap dan kata-kata Beng San, kuatin Siung kaget dan heran sekali Apalagi ketika dia melihat betapa cucu-cucu murid Hoasan, yaitu Kui Lok dan Tio Ki menderita patah tulang tangan sedangkan beberapa orang Tosu lagi bengkak-bengkak tangannya Dia semakin curiga akan dugaannya bahwa Beng San bukanlah anak sembarangan dan mungkin sekali dari pihak musuh Sekarang terbukti betapa Beng San merasa sedih atas jatuhnya dua orang Kun Lun Pai dan kata-katanya yang tidak karuhan Beng San, apa maksud kata-katamu barusan kuatin Siung membentak sambil maju menghampiri dengan pedang di tangan Beng San yang melihat bahwa dua orang Kun Lun Pai itu tak mungkin dapat tertolong lagi, segera bangkit berdiri dengan tegak Matanya bersinar tajam menakutkan dan mukanya menjadi merah kehitamanlah membanting kaki ke atas tanah dan berkata Hoasan Sieng, apakah kalian tidak melihat bahwa kalian telah membunuh orang-orang tidak berdosa? Kalian telah kena fitnah Kwe Sin bukan orang yang berdosa, dia tidak membunuh ayah Nonalim Sian Hwa Semua ini memang diatur oleh pemerintah Mongol dengan bantuan Ngko Lian Kau Kwe Sin hanya punya sebuah kesalahan kecil, yaitu dia roboh oleh kecantikan ketuan Ngko Lian Kau Akan tetapi yang membunuh ayah Nonalim adalah para kaki tangan Ngko Lian Kau Chu yang menyamar sebagai Kwe Sin dan sebagai orang-orang Pek Lian Pai Ahaha, sayang orang-orang gagah sampai mudah tertipu Bohong! Kau anak kecil tahu apa? Kau berpihak kepada Pek Lian Pai dan Kun Lung Kua Tin Sung membentak marah Tiba-tiba Bun Si Teng dan Bun Si Leong bergerak Bun Si Leong tertawa terbahak-bahak lalu, dia berhenti bernafas, mukanya masih tersenyum Bun Si Teng dengan nafas yang terngah-ngah mengulurkan tangan, merangkul bengsan aku puas Kau benar anak, kau benar Siapa namamu? Aku bengsan, kata bengsan yang sudah berlutut di dekat Bun Si Teng Kau telah membersihkan nama Kwe Esute sekaligus Kun Lung Pai Terima kasih Alangkah bodohku Hahaha, bukan hanya Kun Lung Sem Heng Te yang bodoh Malah Hoa San Si Eeng juga goblok, hanya menurutkan nafsu belaka Bengsan, anak baik, kau anak luar biasa, kau berjanjilah bahwa kau akan mengamat-amati putera tunggalku Bun Lim Kwe I, orang gagah itu menjadi lemas dan rohnya menyusul roh adiknya Hoa San Si Eeng berdiri terlongong Mereka masih terpukul oleh keterangan bengsan, walaupun merasa ragu-ragu Pada saat itu tampak bayangan orang berkelebat dan Lian Buto Jin sudah berdiri di situ Ah, dia hebat, tak terkejar olahku Tiba-tiba kakek ini mengeluarkan seruan kaget ketika melihat tubuh Bun Si Teng dan Bun Si Lung Rebah mandi darah dalam keadaan tak berfernyawa pula Apa, apa yang telah terjadi tanyanya, memandang kepada empat orang muridnya Hoa San Si Eeng tidak dapat menjawab, masih bingung dan sangat khawatir Kalau-kalau keterangan bengsan tadi itu benar Berarti mereka sudah membunuh orang-orang yang tidak berdosa Bengsan, kau lagi di sini? Apa yang kau lakukan di sini? Lian Buto Jin membentak lagi ketika melihat bengsan berlutut di depan mayat kedua orang saudara Bun itu Loh Chiam Pual, dua orang gagah dari Kun Lun Pai yang tidak berdosa ini telah dikeroyok dan dibunuh oleh murid-muridmu yang gagah Kata bengsan dengan suara keras Kemudian dia mengulangi lagi penuturannya yang tadi di depan ketua Hoa San Pai Kakek ini berubah air mukanya mendengar keterangan itu Akan tetapi dengan bengisya lalu bertanya Bocah, dari mana kau tahu semua itu? Saya bertemu dengan orang-orang Pek Lian Pai dan mereka lah yang sudah menceritakan semua itu kepadaku Bohong kalau begitu Orang-orang Pek Lian Pai itu jahat dan berbohong seru kuatin suang penuh harap Tentu saja dia tidak mengharapkan kebenaran keterangan bengsan Karena kalau benar terjadi hal demikian Berarti pihak Hoa San Pai telah melakukan perbuatan yang kurang patut terhadap Kun Lun Pai Lian Bu Tojin merabah-rabah jenggotnya yang panjang Urusan ini sangat berbelit-belit dan amat penuh rahasia Keterangan bocah ini mungkin sekali benar Akan tetapi juga bukan mustahil dia dipergunakan oleh Pek Lian Pai untuk mengacau kita Betapapun juga, kalian telah terburu nafsu membunuh dua orang Kun Lun Pai ini Keadaan sudah terlanjur begini, sungguh tidak menyenangkan sekali Pintu sendiri masih ragu-ragu siapakah yang benar siapa yang salah Kue E-Sin ditolong dan dibawa pergi oleh seorang iblis wanita jahat Terang bahwa ada pihak yang bersekongkol dengan Kue E-Sin Tapi, tiba-tiba kakek itu berseru Hi, bocah, kau hendak lari kemana tubuhnya berkelebat ke depan Dan di lain saat kakek ini sudah memegang lengan tangan Beng San yang tadi hendak lari Aku mau pergi saja Selain Hoa San Pai tidak baik karena membunuh orang tak berdosa Hek hawe akui bos sudah datang Aku bisa celaka, bantah Beng San kau dicari Hek hawe akui bolian Bu Tojin bertanya heran Semua orang jahat mencariku Kenapa ketua Hoa San Pai ini sudah menduga bahwa pasti ada rahasia aneh pada diri anak yang mencurigakan ini Maka dia takkan melepaskannya sebelum dapat mengetahui rahasianya Tentu saja Beng San tidak mau menceritakan tentang dirinya Apalagi tentang Im Yang Sin Kiam Sud Tapi dia anak yang cerdik, dapat menghubung-hubungkan persoalan Maka dengan suara berbisik dia berkata Tosu Tua, apakah kau lupakan lotong Soli? Siapa yang tidak akan mencari tempat persembunyiannya? Hek hawe akui bol tentu akan senang sekali Kalau mendengar bahwa aku dan Toti yang mengetahui tempat tinggal kakek Tua si Soli itu Lian Bu Tojin cepat melepaskan tangan yang dipegangnya Hush, gila kau! Siapa yang tahu tempat sembunyinya orang itu? Orang tua ini celingukan ke kanan-kiri, nampaknya berkhawatir sekali Siapa yang tidak khawatir kalau dikatakan mengetahui tempat sembunyi lotong Soli? Semua orang jahat di dunia mencari-cari tempat sembunyi pencuri pedang Leong Cu Siang Kiam itu Dan apabila dia disangka mengetahui tempat sembunyinya Bukan mustahil kalau dia akan dimusuhi semua tokoh kangong Beng San tersenyum Toti yang, aku hanya membawakan suratnya kepada Toti yang Dan kiranya tidak aneh kalau orang yang sudah bersurat-suratan saling mengetahui tempat tinggalnya Bukan? Hush, jangan main gila kau! Pinto tidak tahu tempat sembunyinya Kalau begitu biarkanlah aku pergi mencarinya, Toti yang Aku sudah tidak suka tinggal di Hoa San Pergilah, pergilah cepat Kakek itu kini malah mendesak supaya-supaya anak itu pergi Karena kalau dibiarkan saja di situ bicara tentang lotong Soli Jangan-jangan dia bisa terbawa-bawa dalam urusan perebutan Leong Cu Siang Kiam Beng San lalu menoleh ke arah anak-anak yang melihat semua itu dari jauh Kemudian dia melamaikan tangan dan berkata Nona Hong, Nona Boye, selamat tinggal Beng San lalu membalikan tubuh dan lari menuruni puncak Hoa San Pai Semua orang memandang bayangan anak aneh ini sampai lenyap di belakang batu-batu besar Lian Bu Tojin menghela nafas panjang Ah, sungguh celaka terjadi hal seperti ini Lekas kalian kuburkan baik-baik jenazah kedua orang murid Gun Lun Pai ini Pinto harus berani mempertanggungjawabkannya terhadap pertanyaan Pek dan Sian Su La menarik nafas panjang berkali-kali sambil menggeleng kepala Penasaran sekali bahwa dalam usia setua itu dia masih harus menghadapi urusan pertumpahan darah Yang terjadi antara murid-muridnya dan murid-murid Gun Lun Pai Kemudian ia meninggalkan para muridnya, memasuki pondoknya untuk bersemedi Tapi begitu memasuki pondok, dia mendapatkan kekecewaan lain dengan tidak adanya Beng San Bocah itu begitu rajin dan amat serdik dalam mempelajari filsafat-filsafat Bocah yang aneh Sepak terjang Bocah tadi diam-diam membangkitkan keheranan dan kekaguman hatinya Seorang anak kecil yang bekerja sebagai kacung Dahulu sudah berani mempertaruhkan nyawa untuk menolong Kuahang dan Tio Buwe Tadi telah berani mencelah Hoa San Pai dan mengeluarkan kata-kata yang gagah Kalau kelak anak itu menjadi seorang yang pandai, dia tak akan merasa heran Selamat menikmati